Jalan hari ini perlu kami sampaikan bahwa Subdit 3, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Pada Lampung yang saat ini tengah melakukan proses pendidikan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pekerjaan konstruksi, preservasi, rekonstruksi dalam Prof. Dr. Insinyur Sutami Sri Bawono. Pada tahun anggaran 2018-2019 yang dikerjakan oleh TT Usaha Remaja Mandiri atau UGM Pada pekerjaan preservasi tersebut, rekonstruksi jalan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak yang mengibatkan kerugian artinya mengibatkan terjadinya dugaan kerugian negara. Jadi dalam hal ini ada kedugaan kerugian negara sekitar 60-65. Jadi dalam hal ini dimulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Direkturat Reserse Kriminal Khusus Pada Lampung terhitung mulai tanggal 6 Oktober yang telah ditemukan adanya indikator dengan tentang kuatnya adanya dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan penyelidikan memakan waktu sekitar 4 bulan. Kemudian selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan diterbitkannya 2 laporan polisi. Jadi disini ada beberapa laporan polisi yaitu laporan polisi yang dimulai tanggal 26 Februari 2021 dengan 2 laporan polisi yaitu laporan polisi nomor 347 tanggal 26 Februari 2021 dan laporan polisi nomor 348 tanggal 26 Februari 2021. Kemudian 1 bulan setelah itu lahirlah laporan polisi berikutnya yaitu laporan polisi nomor 490 tanggal 23 Maret 2021 dan laporan polisi nomor pol 491 tanggal 23 Maret 2021. Dan perlu kami sampaikan disini bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan ini telah dilayangkan atau disampaikan yang terhadap 4 laporan polisi ini dimana sudah diberitakan kepada Kejaksaan Ibi Provinsi Lampung kemudian kepada KK Polri, CQ Kabar Estrim, Polri dan KPK RI terhitung pada tanggal 26 Februari 2021 dan tanggal 23 Maret 2021. KPK RI tanggal 22 April 2021 lalu telah datang kepada Lampung untuk melakukan koordinasi dan supervisi. Jadi yang akan datang akan dilakukan supervisi jadi dalam hal ini tentunya koordinasi akan kami lakukan lebih lanjut. Saya penelitian-penelitian kalian ya uang sekitar secara keseluruhan bernilai 10 miliar rupiah. Ya nanti secara teknis dan jelas disini ancaman hukuman dan tentunya perkara pendidikan ini menerapkan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 kita menambah hukum pidana dimana ancaman hukumannya adalah pidana seumur hidup atau penjara paling lama 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang pertama tentang stembell Standbell ini lah yang digunakan sebagai modus bahwa seolah-olah dokumen yang ditobikkan seolah-olah itu dari konstan-konstan-konstan-konstan. Ini ada standbell dari BPJS Bagi Menteri Tantang Tentang Kerja yang satu lagi dari SLPU ada satu perusahaan dari Jakarta yang berada dari Jakarta kalau di dalam kasus ini sebagai supplier bahan dalam proyek ini satu lagi dari konsultan pengawas penetapan tersangka mungkin minggu ini ada berapa tersangka Pak? tersangka tadi sudah disampaikan Kabupaten Rumas bahwa ada 4 LP kalau masing-masing LP tetapi ada beberapa LP nanti yang tersangka ini juga disampaikan ada pejabat petinggi ya Pak? petinggi ini agak susah saya jawabnya kalau PMS misalnya pejabat tinggi atau bukan? ya seperti Katis tapi ada beberapa dari pihak-pihak selain dari pihak yang pemilik proyek juga menjadi tersangka terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati